Bagian-bagian itu, itu dijadikan sebagai data saya di dalam penelitian. Ijin gak sama satpam tapi kan? Ijin gak sama satpam. Ya gak mau potong-potong saja. Ya makanya berangkat dari situlah saya mencoba ingin mengembangkan kembali. Bahwasannya data itu bukan hanya dari buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cerdas. Apa kabar mahasiswa Indonesia? Pejuang skripsi dimanapun anda berada. Kali ini saya dan teman di sebelah kanan saya adalah Bapak Muhammad Nasirdin Ali MA. Ya kita sapa dulu apa yang mau kita perbincangkan nanti. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya kita selamat datang di channel Salam Cerdas. Channel ini akan konsisten menemani mahasiswa Indonesia dalam mensukseskan perkuliahan mereka terutama di tugas akhir. Nah kita sekarang berada di Pantai Pandan di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sambil membawa mahasiswa outing kelas kita sempatkan untuk menjawab pertanyaan mahasiswa Indonesia. Banyak sekali yang muncul di kolom komentar kita Pak Nasirdin mengenai bagaimana tips atau bagaimana pengalaman menyelesaikan skripsi tapi kajian pustaka. Oke baik. Nah jadi begini sebelum Pak Ali ini udah gak sabar. Ini mau menjawab ngasih tips kepada mahasiswa Indonesia. Nah kan banyak sekali mahasiswa Indonesia yang mengkaji mengenai kajian pustaka ini masih merasa bingung. Nah tetapi Pak Ali ini adalah salah satu alumni dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kajian S1-nya judulnya mengenai pustaka. Jadi kajian pustaka. Jadi sangat penting sekali saya pikir untuk menonton video ini hingga selesai. Nah kita tanya Pak Ali bagaimana pengalaman dan tipsnya untuk menyelesaikan kajian pustaka itu. Silahkan Pak Ali. Ya baik terima kasih. Sebelumnya salam cerdas. Salam cerdas. Ya terkait untuk tips-tip ataupun pengalaman yang pernah saya alami ketika mengerjakan skripsi maupun tesis. Memang kajian saya pada waktu itu merupakan kajian pustaka. Karena kajian saya itu berkaitan dengan data terkait suatu negara ya. Dalam arti yang disini kawasan Asia Selatan. Memang fokus penelitian saya ini terkait Asia Selatan disini pada waktu itu. Sehingga data yang saya ambil ini merupakan data yang memang bahasanya tidak kita pahami. Tidak kita mengerti. Kira judul skripsinya apa? Untuk judul skripsi, kepemimpinan sahjahan di Kesultanan Mughal. Jadi sudah dari skripsi saja, dari judul skripsi saja sudah kelihatan. Kesultanan Mughal. Data yang saya ambil ini kan data, apa namanya, data pustaka ya. Dan ketika saya mencari pustaka tersebut, data pustaka tersebut, saya gunakan waktu satu semester itu untuk mencari data. Saya tidak fokus-fokus satu semester itu saya gunakan untuk mencari sebuah data terkait topik penelitian yang saya lakukan. Hingga pada akhirnya, saya melakukan pengajuan sebuah judul. Itu pun di akhir semester. Pengajuan judul. Dan di awal semester berikutnya, saya berusaha untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya ambil dari topik penelitian saya. Jadi kembali lagi berkaitan dengan data, saya mungkin kawan-kawan saya pada waktu itu heran. Saya setiap hari kok ada di rumah terus, tanpa ada aktivitas di luar. Karena memang data yang saya ambil ini sudah ada semua. Sudah saya kumpulkan, mungkin dalam bahasa penelitian di sini, tahap-tahap penelitian kan di sini ada heuristik, ataupun pengumpulan sumber. Nah, di sini ketika saya sudah mengumpulkan semua sumber terkait untuk topik penelitian, saya berusaha untuk memverifikasi, saya berusaha untuk menafsirkan. Dan hingga pada akhirnya, saya dapat menyelesaikan penulisan sejarah pada waktu itu, walaupun memang tidak tepat waktu ya, tetapi tepat pada waktunya. Jadi, kalau saya dulu bisa berbicara tentang, nggak usah lulus tepat pada waktu, tapi luluslah pada waktu yang tepat. Mungkin seperti itu terkait untuk topik penelitian skripsi saya. Dan begitu pun dengan topik penelitian tesis saya. Saya ketika melakukan penelitian tesis, itu tidak memakan banyak waktu. Karena apa? Saya melanjutkan penelitian yang sudah, penelitian sebelumnya, yaitu penelitian tentang skripsi. Nah, di situ, data yang sudah saya kumpulkan, tinggal saya terapkan. Tinggal saya tafsirkan di situ, hingga pada akhirnya, saya berusaha untuk menulis sejarah itu sendiri. Dan alhamdulillah, saya dapat menyelesaikan tesis itu tepat pada waktunya dan di waktu yang tepat. Mungkin seperti itu, Pak Faisal. Nah, berarti dari keterangan yang disampaikan Pak Ali ini, untuk gajian pustaka itu ada satu hal yang penting yang saya tangkap tadi. Yaitu adalah mengumpulkan data. Nah, jadi semakin banyak data yang dikumpulkan, maka semakin cepat proses penulisan itu. Iya, betul. Nah, jadi pertanyaannya Pak Ali. Data itu apa? Apakah berbentuk buku-buku? Ini kan gajian pustaka. Apakah kita membaca buku? Lantas bagaimana cara kita memperoleh buku? Apakah buku yang hot coffee atau soft coffee? Oke, baik. Terima kasih. Sebenarnya data terkait penelitian saya itu bukan hanya buku. Tetapi novel-novel yang berkaitan dengan sejarah. Ah, ini unik juga. Novel ya? Novel. Novel sejarah. Yang kedua, saya menonton film yang berkaitan dengan penelitian saya. Itu memang kan sudah ada. Sudah ada film-film yang menceritakan tentang penelitian saya. Jadi, ketika saya menonton, saya mencoba untuk menganalisis alur ceritanya. Apakah memang bahasa dari film itu sesuai dengan apa yang saya dapatkan di buku atau tidak? Dan kalau memang tidak ada, itu mungkin bumbu-bumbu yang diberikan oleh sutradara terhadap penggarapan film tersebut. Mungkin seperti itu. Nah, saya ulangi. Yang pertama tadi adalah mengenai pentingnya pengumpulan data. Nah, gitu kan, pengumpulan data. Data itu bisa dari buku akademik ya. Dan juga bisa dari buku yang non-akademik. Seperti novel gitu kan. Seperti nonton film. Nah, akhirnya seperti ini. Mahasiswa Indonesia, sadarilah sih. Sadarilah. Nah, sebenarnya dalam menulis skripsi itu tidak kita hanya berfokus kepada buku yang formal saja ya. Buku yang akademik saja. Tapi bisa juga kita dapatkan informasi itu, mendapatkan data itu dari berbagai macam cara. Nah, jadi inilah kemahiran kita dalam untuk mengelola data itu dan menuliskannya kembali di dalam skripsi itu. Saya boleh menambahkan sedikit. Boleh, boleh. Ini, yang berkaitan dengan tesis saya, kelanjutan. Saya sebenarnya ketika sering datang ke student center lah, kalau saya sebut itu gedung pertemuan para mahasiswa di situ. Saya pergi untuk mengambil koran. Ketika saya mengambil koran, saya baca di situ, ternyata di situ ada semacam pemberitaan tentang situs peninggalan pada masa yang saya teliti itu. Yaitu muhol ya, di situ ada. Nah, di situ saya mencoba meminta koran itu, bagian koran itu kepada satpam. Bahwasannya saya mau memotong itu. Dan hingga pada akhirnya, bagian-bagian itu, itu dijadikan sebagai data saya di dalam penelitian. Ijin gak satpam tapi kan? Ijin sama satpam. Ya, gak mau potong-potong saja. Ya, makanya berangkat dari situ lah. Saya mencoba ingin mengembangkan kembali. Bahwasannya data itu bukan hanya dari buku. Kalau untuk data pustaka ya, data itu bisa dari wawancara, dari novel, ataupun koran. Koran itu kan bisa dijadikan sebagai data kita dalam membuat karya ilmiah. Terutama tesis, skripsi, ataupun disertasi. Sangat menarik sekali nih. Terutama kalau mahasiswa yang kepengen sekali atau ada niat untuk melanjutkan S2. Nah, langkah seperti yang dilakukan oleh Pak Ali ini sangat praktis sekali. Jadi, melakukan atau menulis tesisnya itu berdasarkan dengan pengembangan daripada skripsinya. Nah, jadi hanya membutuhkan waktu yang singkat, akan bisa selesai itu tesis. Dan ya, sedikit-sedikit menambahlah bagaimana referensinya mungkin ya Pak Ali ya. Baik, inilah yang dapat kami share pengalaman daripada Pak Ali ini. Dan mudah-mudahan mahasiswa Indonesia termotivasi dan teredukasi dengan konten yang seperti ini. Nah, jangan lupa share kepada teman-teman Anda. Ya, mungkin teman-teman Anda juga akan menunggu video ini karena mereka bingung sekali bagaimana cara menyelesaikan atau cara mengumpulkan data dari kajian pustaka. Baik, jangan lupa like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.